Bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama melihat sebuah potongan video dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang dari seberang. Saya yakin saudara-saudara mengerti apa maksud saya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melihat bersama-sama sebuah potongan video dari seorang ustad yang sedang cerama untuk para jemahnya. Tetapi cerama ini sangat menarik kalau menurut saya. Kenapa? Karena apa yang diceramakan oleh ustad ini bukan tentang ajaran mereka, melainkan berbicara tentang Injil guys. Dimana ia mengutip beberapa ayat Alkitab yang berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti ini videonya guys. Diterangkan di dalam Lukas. Pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Sebentar guys. Coba kita cek ayatnya. Oke. Lukas 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Oke. Menurut saya ayat ini berbicara tentang kebangkitan orang-orang percaya. Jadi ayat ini berbicara mengenai pertanyaan orang saduki tentang kebangkitan guys. Sayangnya ustad ini hanya mencobot satu ayat saja. Dan tidak membaca dari awal serta seluruh isi dari pergob ini. Oke. Coba kita lanjut saja videonya. Artinya orang kalau dibangkitkan. Itu berarti tidak mati lagi. Dan mereka tidak berbentuk jasad. Tapi seperti malaikat-malaikat. Bukan dalam bentuk kasar. Tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan disini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat. Bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24.39 sampai 43. Diterangkan juga ada disitu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya. Muridnya ini ketakutan. Ini hantu yang datang. Ini makhluk halus ini yang datang. Kok ini Yesus datang lagi. Ceritanya di video. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian. Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya. Karena girangnya dan masih heran. Berkatalah ia kepada mereka. Adakah kamu padaku makanan disini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kau ingin bukti yang lainnya? Adakah makanan padamu makanan disini? Ada makanan tidak disini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran. Kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Artinya mereka benar-benar ragu. Bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin dari yang ada sekarang. Ini pun tidak ada yakin. Karena ayatnya bertentangan. Dalam lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat. Bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada disini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar. Ada tulang, ada daging. Makan ikan goreng lagi. Ini adalah satu bukti bang. Oke guys. Dari analisi saya bahwa Ustadz ini mencari-cari kesalahan dari hal kitab saja. Dia mengatakan ayat-ayat tersebut bertentangan menurut pemahamannya yang tolol. Kenapa saya mengatakan tolol? Karena dia tidak dapat membedakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan kebangkitan orang-orang percaya. Atau kita sebagai manusia biasa. Lah jelas pertentangan. Karena kebangkitan yang ada di lukas 20 ayat 36 ini. Berbicara tentang kebangkitan orang-orang percaya. Sedangkan dalam lukas 24 ayat 39 sampai 43 yang dia kutip tadi itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Terlepas dari itu menurut kami. Ustadz ini telah membantu dalam hal pemberitaan Injil guys. Dan tentunya kami berterima kasih juga. Tetapi yang saya tidak habis pikir. Kenapa para Ustadz ini seringkali menyerang keimanan agama lain ketimbang mengajari ajaran mereka sendiri? Sampai disini dulu video kali ini guys. Silahkan tulis penguaman kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.